Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bang HP channel yang jual handphone handphone second berkualitas dan harga yang relatif lebih terjangkau Insyaallah buat teman-teman yang baru nyimak video ini baru lihat channel Bang HP boleh di-subscribe dulu ya siapa tahu nanti dan penen second jalan kalian ada di sini salah satunya seperti yang Bang HP mau upload saat siang ini ya yaitu Samsung Note 10 plus ini warna black Aura black RAM 12 internal 512 giga jadi ini maksi banget ya maksimal banget nih rumnya gede internal juga gede sebelum itu Bang HP mau sedikit review pembelian ya tadi ada yang beli a Samsung A32 nomor Bang HP boleh di save teman-teman di 0878 4040 004 ya yang kemarin beli Note 20 Ultra dia memberi testimoni ya sedikit ada di status WhatsApp Bang HP Oke lalu ini tentang Note 10 yang plus yang kemarin juga kebetulan udah sold sama Bang Badru Soleh di Badru Soleh dimana di Madura ya ini dia lewat Shopee dan sudah dikirim kemarin dan ini ada testimoni dari Bang Iwan di Tuban Jawa Timur yang sudah membeli Samsung S9 plus lewat Shopee juga kalau Shopee Bang HP itu adalah ini ya namanya ya Soko saya Bang HP ada di deskripsi teman-teman kalau mau lihat jadi selain pilihan transaksi di Bang HP selain dan transfer langsung saya juga lewat Shopee atau Tokopedia tapi harganya naik 2% ya sekitar 2% yang sudah diselesaikan yang sudah selesai pembelian pembeliannya ya bisa dilihat ya teman-teman dan yang sedang dikirim ini dia 11 ada yang beli charger Ori ada yang ini S9 yang tadi Bang Iwan ya belum dikonfirmasi Oke kita lanjut Oh ya Tokopedia juga deh sekalian deh promosi ini Tokopedia Bang HP nih namanya murah dan baik penjualan kemarin itu ada Note 20 Ultra juga yang warnai black ini ada yang beli charger ada yang beli 909 ada yang beli 90 mungkin sedikit testimoni nih ya yang testimoni testimoni nya ya teman-teman bisa dilihat ada ratingnya bintang lima semua nih jadi jangan ragu untuk transaksi di bank HP selain transaksi COD bis di Cibinong bisa juga lewat Tokopedia atau Shopee kalau jauh atau transfer langsung kalau transfer langsung bank HP kirim via JNT JNT itu ongkirnya di tempat ya jadi nggak usah cursing mikir ongkir kecuali kalau misalkan kirim ke kantor yang menerima satpam itu biasanya sulit tuh satpamnya jadi yang nanggung ongkirnya kasian Oke kita lanjut ke unit yang akan di review di video ini bismillah nih dia sama unitnya ya Samsung Note 10 plus sign resmi ntar banget mau ngambil senjata Bang HP ini dulu nih buat nunjuk-nunjuk ini kebetulan mulus teman-teman backdoor nya Alhamdulillah mulus walaupun enggak terlalu bisa kelihatan detail fokusnya tapi ini bahwa langsung ya udah dicek ini mulus kalau ada minus gores atau apa seperti tadi ada 10 tadi Bang HP pasti ceritain kok kalau ada minus kalau ada goresan gitu maksudnya di backdoor ini mulus dan penglihatan Bang HP juga mulus sampai di kaca kamera juga nggak ada masalah mulus juga nggak ada goresan Oke tuh ya mulus ya mulus teman-teman Oke videonya kurang ke tengah maaf setelah backdoor mulus kita cek sekarang kita cek bagian bezel bezel seperti ini kondisinya teman-teman di kita lihat bareng-bareng untuk bagian bawah sedikit ada putih-putih bercak bercak tipis mungkin bekas casing aja ya bukan bekas jatuh untuk sudut yang pertama disini juga mulus nih sudut sini bezelnya tipis ya teman-teman dan melengkung Oh ya mungkin ada sedikit korosi tipis di bagian S Pen ya mungkin kan dicolok pakai kuku gitu ya jadi lupa sedikit Nah untuk bezel yang panjang ini ini Alhamdulillah juga mulus enggak ada masalah bezanya tipis ya di tengah-tengah sini kalau nggak kelihatan banget ya harap dimaklumi perekamannya cuman segini aja mampunya handphonenya ini Bang HP rekam pakai S20 FE ya by the way lalu untuk sudut yang pertama di sini eh kedua ya sekarang ya kalau nggak selesai bekas jatuh nah disitu ini sudut yang kedua mulus teman-teman di sini kanan atas nih ya mulus mulus ya ini mulus enggak ada masalah dan di bezel yang atas ini juga mulus enggak ada korosi enggak ada lecet atau catrak lupas ini apa nih mau kotoran aja kali ya Iya bukan koros ya kotorannya nih oke lanjut sekarang sudut yang ketiga nah disurut yang ketiga ini ada den ini ya yang dimana makan den ya bekas jatuh nih seperti ini nih tuh nih kelihatan ya sedikit tuh sini nih Oke ini dia minus pertama yang kita temukan di sisi kiri atas bagian fisik ya minus di fisik maksudnya bukan hardware hardware minus fisik ketemu satu disini nih oke ketemu satu disitu sudah kelihatan kita lanjut sini nih kiri atas berarti satu ya kita temukan minusnya kita lanjut lagi ke bagian bezel yang panjang ini sebelah kiri ada tombol power ada tombol volume overall mulus ya sampai sisi sudut yang terakhir nah sudut yang terakhir ini sih ada sedikit teman-teman udah sedikit di sini nih tariklah dulu biar kinclong ada sedikit di sebelah nih sini ya ini sih kelupas dikit ya loh dikit ya teman-teman ya dibanding yang tadi itu lebih gede ini sedikit aja hop mana fokusnya dia nih disini nih yang bentuknya agak pipih sini nih oke tapi begitu rapet ya seperti itu jadi jadi fisik Victor bagus bezel ada lecet di 2.12 kalau dari layar sebentar sebentar banget pelap dulu ya ada sedikit dari bang HP nih ada bekas ini sentari telah dulu sebentar malah nyala lagi eh untuk layar ini insya Allah mulus teman-teman enggak ada goresannya penglihatan oke mulus ini enggak ada gores eh jadi enggak ada yang bisa bang HP tunjukin detail-detail gitu enggak ada ya nih mulus dan di kaca kamera juga mulus enggak ada goresan ya seperti ini mulus ini pakai sedikit jadi adik luang HP di kalau nggak salah ya enggak cocok jadi overall untuk fisik Insya Allah nih kemulusannya ini akan ada cacat minus ya bekas jatuh di dua titik jadi di bang HP taksir kemulusannya sekitar 97% lah ya backdoor dan layar mulus aman overall masih layak pakai banget nah untuk masalah hardware tenang aja teman-teman kalau ada yang minus pasti Bang apa ceritain tapi ini enggak ada minus Insya Allah karena kenapa nih kita cek bareng-bareng untuk hardware yang utama selain mesin itu adalah layar di layar ini alhamdulillah enggak ada masalah enggak ada shadow shadow itu apa sih shadow itu ya penyakit Samsung Super AMOLED ya kalau udah dia yang udah mulai-mulai shadow tuh handphone seri S9 gitu tuh apalagi s8s7 mau udah shadow ya kayaknya baterai juga udah soap deh kalau tipe itu kalau ini masih bagus enggak ada LCD bergaris atau blackspot ini bukan ya hitam-hitam nih ada hitam-hitam debu aja di sini tadi enggak ada blackspot enggak ada pixel semuanya bagus geter enggak ada masalah speaker juga masih sangat kenceng enggak sember ini speaker utama dari bawah ini speaker secondary dari atas sini ya dan enggak ada masalah di touchscreen juga areanya semuanya bisa disentuh dengan baik dengan lancar iya receiver ini speaker untuk pendapat lepon ya karena ada yang cerita kebang HP waktu itu dia punya Samsung Note 10 plus inter tapi kalau lepon kok kecil gitu suaranya berarti tuh speaker ini receivernya udah kena ya speaker kupingnya udah kena bisa jadi karena mungkin ada debu yang nempel di magnet bagian atas kotor atau bisa jadi juga emang pernah kecemplung gitu ya kena air jadi kehalangan apa aja penyebabnya belum tahu kan kita ya tapi ini normal sering udah speaker udah sensor sub-case semua tombol berfungsi dengan baik ya semua tombol berfungsi dengan baik S Pen ya kita cek S Pen ya kita tulis set ntar ini kan seri not ya jadi harus kita tes S Pen kalau ada area yang tidak bisa disentuh berarti ya mungkin ujung S Pen harus diganti kali ya tapi ini semuanya bisa disentuh dengan bagus lancar ya Tunggu sebentar teman-teman Oke lanjut tadi sampai mana sampai S Pen ya Spen udah nih ini ya terkoneksi ya dengan baik jadi misalkan untuk potret bisa pakai S Pen ini tuh terpotret ya tinggal dipencet tombolnya pencet tadi yang foto itu aja Oh iya kita lihat di sini Oh iya 20% berarti kita charge dulu ini isi daya ulang baterai lemah baterai S Pen maksudnya yang lemah ya lagi nge-charge Oke seperti itu kondisinya teman-teman ini lagi nge-charge lagi Oke iya iya nge-charge 100% Oke kalau misalkan teman-teman mau ngirit eh sebaiknya ininya dinaktifin aja ya nah siapa tahu kan ini apa S Pen nya biar enggak energi baterai dalam S Pen ini biar kondisinya masih tetap prima Aduh pencet sebaiknya dinaktifkan tindakan udaranya jadi kalau misalnya lama di luar handphone dan itu terkoneksi Bluetooth teruskan lama-lama baterainya mungkin habis dan kalau habis habis dari cest-cest dia bisa sawak nanti bisa terputus teman-teman ini masih bagus ya masih terus masih berfungsi dengan baik masih tersambung kalau yang enggak tersambung itu baterainya udah so kemungkinan ya kayak Samsung Note 10 yang biasa yang warna Aura Glow yang ada di video nomor berapa tuh waktu itu ya ada di video Note 10 yang terakhir Nah itu S Pen nya terputus cuman itu aja sih fungsi S Pen yang buang HP tahu untuk foto ya itu terus Oh iya ya ini tadi udah Hai hardware udah mungkin tinggal ngecek perangkat lunak Android 11 sudah paling update dan ini dia kita cek internal 512iga ya teman-teman jadi eh ini Samsung Note 10 plus yang internalnya 512iga the jarang banget Bang HP dapet ya yang 512iga jangka 5252 yang 256 aja susah sekarang kebetulan lagi dapet nah ini mulus ini NFC berfungsi ya NFC berfungsi tidak bermasalah kayaknya udah harga yang belum Bang HP sebut ya untuk harga nih Bang HP mau jual di angka ada dua pilihan teman-teman harganya yang pertama itu charger nya charger OM fast charging aja tuh harganya sekitar 7,8 ya teman-teman ya 7,8 dan kalau mau dengan charger Ori yang super fast charging 25watt kebetulan yang Bang HP lagi bawa disini warna putih sih ya yang kayak begini nih Ori ini ini 25watt ya ini Bang HP kasih harga 8 juta pas semua berfungsi dengan baik enggak ada masalah terus transaksi ada tiga pilihan yang tadi Bang HP udah sebut di awal video tinggal hubungin aja 0878 4040 004 terus apalagi tadi ya lupa case kayaknya masih ada deh jadi selain dapet HP charger dapat casing juga tinggal pakai itu aja ya terima kasih yang udah nyimak sampai jumpa lagi di video berikutnya ya Insya Allah nanti sore mau upload ini Samsung eh Samsung lagi apa namanya nih iPhone iPhone 12 Pro Max dan kebetulan garansinya masih panjang sekali ya sampai Mei tanggal 27 2022 kebetulan nih ibox ya resmi jadi jangan khawatir kalau misalkan handphonenya ada kerusakan hardware garansinya lama dan tidak ada blokir-blokir email Oke itu aja kali ya sampai sekarang lagi proses upload S10 dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh se HARISM Tau